Intro Hoirul Afandi 31 tahun adalah pendonor plasma konvalesen pertama di PMI Kabupaten Tuban. Penyintas COVID-19 ini bukan warga Tuban, melainkan warga dusun cumpleng desa Berengkok, kecamatan Berondong, Kabupaten Labongan. Pria ini rela menjadi pendonor pertama di Kabupaten Tuban karena untuk kemanusiaan. Selain itu, jarak rumahnya lebih dekat ke PMI Tuban dibanding langsung ke Labongan. Ditambah di PMI, Labongan belum memiliki alat pendukung donor plasma. Ayah dari satu anak ini dinyatakan sembuh dan keluar dari RSUU di Paciran, Labongan pada tanggal 2 Desember 2020. Selama 27 hari, dia dirawat di rumah sakit dan menjadi pasien terlama dirawat karena memiliki kejala perat. Kejala yang dirasakan semasa menjadi pasien COVID-19 seperti hilangnya daya penciuman dan perasa, demam, ngefly, sakit kepala, dan sendi pegal-pegal. Didampingi istrinya, Hidayah 29 tahun, Hoyrul tiba di PMI dan dijadwalkan donor plasma gratis pada Senin 28 Desember 2020, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Suasana di ruangan donor penuh canda tawa dan terjalin komunikasi aktif antara pendonor dan petugas PMI. Donor plasma menurut Hoyrul tidak ada sakit. Ada rasa sedikit nyeri saat darah dikembalikan ke dalam tubuhnya. Dengan memegang bola kecil, jari-jari Hoyrul diminta terus digerakkan untuk memperlejar arliran darah. Penyintas COVID-19 yang bekerja di bidang migas sejak 2015 ini memiliki perat badan 103 kg, sehingga plasma yang akan diambil sekitar 1 liter atau 15% dari PP pendonor. Akan tetapi, pimpinan PMI hanya menyetujui untuk pengambilan 650 cc plasma. Sebenarnya sih, apa sih, yang lebih-lebih-lebih... Ini kan kalau ini, kalau masukin darahnya ini. Jadi kalau kembalikan? Iya, kembalikan darahnya ini yang agak sakit. Kalau ngedot ini, biasa. Yang agak sakitnya. Sementara itu, Humas PMI Kabupaten Tupan, Sardju Effendi, menjelaskan bahwa donor plasma ini menjadi kebutuhan mendesak di Indonesia. Belum ada obat atau vaksin yang bisa menyembuhkan pasien corona. Salah satu upaya penyembuhan pandemi yaitu dengan terapi plasma dari penyintas corona yang telah sembuh. Harapan Sardju dengan adanya donor plasma pertama di PMI bisa memotivasi penyintas corona di Kabupaten Tupan. Sardju menambahkan, pendonor asalambungan ini bisa kembali 2 minggu lagi atau 14 hari setelah donor. Donor plasma sendiri memakan waktu 45 menit sampai 1 jam. Plasma yang terkembul sebanyak 650 cc, setiap pendonor akan diolah menjadi beku dan dijadikan 3 komponen. Pendonor hoirul memiliki golongan darah O dan sudah dipesan oleh RSUD DRR Kusma Tupan. Saat ini, RSUD membutuhkan plasma golongan darah A, B, dan O. Dari Tupan, Tim Liputan Blok Tupan TV mengaparkan. Terima kasih telah menonton!